Jangan berpikir bahwa ini Jawa sentris Orang Batak punya hak untuk jadi presiden Tapi tidak karena Bataknya Orang Jawa boleh jadi presiden Tidak karena Jawanya Tapi karena keindonesiannya bersama-sama Jadi tolong Wacana ini Tidak salah niatnya dan tidak salah Acuan dasarnya Jadi orang Jawa itu Jadi Indonesia itu juga Tidak ada Indonesia Indonesia yang ada Indonesia Batak, Indonesia Bukit, Indonesia Jawa Jadi wacana dari manapun Dalam Indonesia ini Di Jawa maupun Sunda maupun Madura Itu justru sangat diperlukan untuk memperkuat Indonesia Jadi Jawa tidak berarti Past time of Indonesia Bukan Jawa itu kemarin Indonesia itu sekarang dan besok Jadi saya kira mohon harus ada pemahaman Strategi kebudayaan yang juga dibenahi Karena selama ini kita menghancurkan diri kita Dengan menyebut Batak, Bukit, Madura itu primordial Kalau Indonesia baru nasional universal Ini salah satu paket ke depan Dengan catatan 2014 Kita tidak boleh salah lagi Tidak boleh salah lagi In any sense Dalam pengertian apapun Dari sisi apapun Kita tidak boleh salah lagi Supaya anak-anak kita Tidak terlalu lama menderitanya Kalau kita salah lagi Kita akan cukup lama menderita Belum lagi nanti di jolak alam Ada pemanasan global permanen Yang dimulai dari Manukwari Pelan-pelan Panasnya bisa sampai 60 derajat Dan itu akan merupakan filter Atau furgon dari Allah Untuk memilih siapa yang akan dihancurkan Dan siapa yang akan ditugasi Untuk membangkitkan Itu akan ada proses furgon Meskipun pemanasan global ini Belum akan terjadi 1-2 tahun ini Tapi pasti akan terjadi Paling tidak 8-9 tahun lagi Jadi sekali lagi Soal Jawa ini Saya akan jawab Tapi tolong Jangan ada yang merasa terancam oleh Jawa Kalau Jawa mengancam orang lain Sesama Indonesia Dia gagal sebagai Jawa Karena Jawa bukan hanya Kata benda Dia juga-suga kata sifat Yang disebut Wong Jowo Wong Jowo Wong gak Jowo Orang Jowo Itu berarti kan orang yang Tidak toleran Orang yang mau menang sendiri Nek Wong mau menang sendiri Itu namanya gak Jowo Tapi pasti tanpa jenis Oke Saya jawab Yang pertama Ah lupa urut-urutannya Kenapa tidak semangat bicara SP? Kenapa tidak semangat bicara SP? Saya Anda bisa gak membayangkan bahwa Di Indonesia ini Kalau diurus benar koruptornya itu Mungkin gak secara teknis? Mungkin gak Mungkin gak Gak mungkin ya Gak mungkin Tapi jumlah rumah penjaranya Juga gak cukup Proses peradilannya juga Membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun Dan sebagainya Tapi saya tidak mengatakan Bahwa kita akan mupus Atau Mengeliminir Seolah-olah tidak akan Tidak ada orang korupsi Gitu ya Saya ingin mengatakan begini Saya itu Jelek-jelek Itu kan cinta sama Indonesia Dan kepada siapapun di Indonesia Yang paling saya cintai adalah Orang yang paling merenahkan saya Yang paling saya Konsum adalah orang yang paling membenci saya Orang yang sudah jelas membunuh saya Dengan caranya Sehingga saya dulu umurnya tinggal 3,5 tahun Eh, tinggal 3,5 bulan Saya turun sampai 46 kg Di konsum di rumah sakit Sarsito UGM Saya sudah Tidak mungkin makan apa-apa lagi Dan bisa diolah-olah Sehingga badan saya memakan lemak saya sendiri Dan itu batasnya 3,5 bulan Saya harus mati Menurut perhitungan medis Dan saya tahu siapa yang membuat Saya tahu siapa saja yang membiayai Dan seterusnya Dan saya Dengan sangat senang memaafkan mereka Dan dengan sangat senang Saya menjunjung mereka Mencintai mereka sampai sekarang Kalau Anda ingin tahu prestasi saya Adalah saya Alhamdulillah Dengan hati yang sangat ringan Memaafkan semua orang Yang membenci saya Dan mengani ayah saya Gitu Maka kalau disuruh ngomong SP Aku ingin dua paket untuk SP Tapi kan Tidak mungkin saya tawarkan Kan lain mas Melamar dan dilamar itu kan lain Jadi saya itu Misalnya Rendra dulu Saya nemenin Rendra Sampai meninggalnya Saya Nyiapin dokternya Mindah rumah sakitnya Tiap hari Siang malam Saya gilir teman-teman saya Termasuk Iswan Semua Untuk Ngawal Rendra Sampai meninggalnya Sampai di Aniaya Mbak Surit Dikuburkan di Kompleknya Rendra Dan Rendra Tidak disapa oleh siapapun Pada waktu itu Ketika Bahkan ketika itu Ketika Mbak Surit Dikuburkan Rendra dalam keadaan lumpuh Dan saya berdua Nonton TV Ngelihat rumah Rendra Dijadikan makamnya Mbak Surit Dan tidak seorang pun Warnawan bertanya Dimana Rendra Dan tidak ada yang tahu Bahwa Rendra sakit Misalnya gitu ya Terus SBY Didato tentang Kematian Mbak Surit Dan tidak Didato mengenai Kematian Rendra Itu kan Itu kan Dasar itu Itu kan Defisit Kebudayaan Yang sangat besar Nggak ngerti Sama sekali Nggak ngerti Sekali Bedanya Tai sama Roti Nggak ngerti Nah bangsa Indonesia Ini yang sewe ya Sebelum SD Orang Indonesia Kalau Pakai antropologi Sehari-hari ya Orang Indonesia itu Berhak makan roti Atau nasi gitu ya Tapi Makin lama Jatahnya Makin berubah Jadi tai Gitu kan Tapi karena orang Indonesia itu Punya teknologi mental Yang luar biasa Dan punya teknologi Estetika yang luar biasa Ketika dia disuruh Makan roti Dapat seminggu Dia bisa mengolah Dan merasakan Eh disuruh makan tai Selama seminggu Akhirnya pada hari kegelapan Tai itu terasa enak Ya gitu Jadi orang Indonesia itu Punya kemampuan luar biasa Untuk mengubah penderitaan Menjadi Kenikmatan Dan di seluruh dunia Ada riset bahwa Yang paling gembira Yang paling banyak tertawa Dan tersenyum Adalah orang Indonesia Dan itu sama sekali Tidak sepajam Dan tidak sebanding Dengan kondisi ekonomi Dan politiknya Dan itu Mengeramkan orang seluruh dunia Tapi orang Indonesia Sudah disuruh makan Tai terus Nggak masalah Karena dia bisa mengubah kain Menjadi roti Ini kan dasar Makanya ekonomi Indonesia Ini stabil Karena rakyatnya Tetap mampu Mengolah kain Menjadi roti Karena setiap rakyat itu Memiliki daya Interposersif Yang luar biasa Dan gitu Nanti baru diakui oleh Presiden bahwa Indonesia Stabil Ininya meningkat Dan seterusnya Apalagi kan kerja rakyatnya Dan gitu Terima kasih telah menonton